BNPB mencatat hingga selasa siang jumlah korban meninggal dunia akibat tsunami Selat Sunda mencapai 429 orang. Jumlah ini merupakan total korban di lima kebupaten. Dari lima kebupaten yaitu Serang, Pandeglang, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus, daerah paling parah terdampak tsunami adalah kebupaten Pandeglang. Korban meninggal dunia di daerah ini merupakan yang paling banyak yaitu 290 orang. Status bencana saat ini adalah bencana kebupaten. Pemerintah saat ini belum menerima bantuan internasional karena potensi nasional masih sanggup menangani hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Total 429 orang meninggal dunia, 1485 orang luka-luka, 154 orang hilang, 16.082 orang mengungsi. Jadi kemarin, data yang kemarin kami sampaikan, korban mengungsi 5.000 lebih. Tapi sekarang ada penambahan-penambahan karena daerah-daerah yang terdampak yang sebelumnya belum didata saat ini berhasil didata oleh petugas. Sehingga total jumlah pengungsi 16.082 orang yang tersebar di beberapa tempat. Kemudian kerusakan fisik, 882 unit rumah rusak, 73 penginapan rusak, dalam hal ini hotel, villa, 60 warung dan toko rusak, 434 perahu dan kapal rusak, 24 kendaraan roda 4 rusak, 41 kendaraan roda 2 rusak, 1 dermaga rusak, 1 shelter rusak,